Masa kemarin yang soal pelayanan putus, Pak. Itu seperti apa, Pak? Saya nggak bisa cerita banyak, tapi pelayanan putus ini kami kan adakan transmisi digital ini yang pajakkan ini. Jadi di sana itu kami lapor ke Polga, kasus ini lagi di Ender Polga. Saya bisa bilang ini dari orang dalam yang kita lagi investigasi. Saya serahkan, maaf, Polga lagi investigasi dan saya mau tuntas, saya mau ini ada hukuman karena sangat-sangat merubikan kami dan merubikan platform yang juga begitu. Bukan dugan, nggak pasti. Kayaknya kesana, dari mana belum tahu. Mungkin saya nggak mau banyak cerita biarin ini di-handle dulu dari Polga dan mudah-mudahan ini bisa tuntas. Tapi dari ini sendiri, sudah ada mungkin memegang orang yang itu sudah mungkin, udah ada ya? Udah. Terduganya udah ya, terduganya udah ya? Cuman, sejauh apa itu biarin di-investigasi. Sudah ada mungkin di-investigasi atau di-investigasi? Udah, udah, udah. Dari MD, masih saya nggak bisa bicara detail, masalah lainnya putus. Tapi ini, dari MD, beberapa orang, direkturnya atau semua sudah dipanggil sebagai saksi. Sampai BTV juga dipanggil sebagai saksi. Harapannya gimana? Ya, harapannya saya mau beres lah, capek. Karena ini sangat-sangat merugikan MD. Penontonnya bisa lebih tinggi di platform ini. Jadi kan dia merugikan dong. Orang dapet ini 90. Di TikTok, di social media lain-lain juga nyebar begini. Ya, mudah-mudahan tuntas lah. Seberapa besar sih, Pak? Mungkin sampai miliaran nominalnya, kerugiannya? Saya mana bisa tahu kerugiannya. Saya mau kerugiannya sih sangat besar. Potensi penonton. Yang MD, kan ini kasusnya jangan diremehkan. Saya mau benar-benar ada hukuman yang pantas untuk pelan. Ini bisa disebut pencurian data nggak sih, Pak? Sangat pencurian. Saya nggak bisa ngomong detail, tapi ini ya sama aja pencuri. Ini curi, malih. Kalau dalam artian pelakunya ingin berdamai, gitu. Nggak, Pak. Nggak cukup berdamai. Saya mau ganti berapa? 10 miliar, 20 miliar. Nilainya nggak ada. Nggak cukup. Ini harus ada sanksi. Harus ada pidana. Saya sih maunya. Benar-benar. Karena saya juga dapat tuntutan. Di sini MD juga punya tanggawa. Nggak bisa. Dan ini jadi presiden yang sangat buruk. Gampang banget orang mau lakukan ini. Mungkin dia sadar atau tidak sadar, saya nggak mau tahu. Tapi ini sangat berbeda dengan kita. Dan di MD ini jadi masalah besar. Semua karyawan lain juga kena dampak ini. Dari pihak platform ada desakan nggak sih, Pak? Karena kan kemarin Bo Leslie bilang katanya juga ada kompen dari user. Banyak yang kompen kok udah tayang dulu? Ya pasti dong. Desakan seperti apa? User yang udah bayar untuk nonton tau-tau ada gratis. Dan hasilnya luar biasa. Itu kan parah. Kita coba take down. Ya mudah-mudahan kayak platform-platform seperti yang tayangkan itu tau itu piracy. Itu aja. Cukup. Makanya makasih. Bocoran soal yang katanya ada asisten dulu, Pak. Gimana itu, Pak? Tunggu dulu. Saya di panci. Tunggu. Ada announcement yang bakal tawarkan. Oke, oke. Siap. Makasih, Pak. Makasih. 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 Terima kasih.